Hai balik lagi sama AGG Saputra video kali ini bareng sama Caca Nih Caca lagi, bareng sama Caca lagi Video terakhir gue tentang Caca itu waktu dia demam ya Jadi dia gak flu, matanya tuh gak berair tapi badannya tuh panas sama dia tuh lemes Waktu itu sempet kita kasih makanan basah di sebelahnya dia Itu dia anggurin ya, dia diem aja Dia gak berusaha ngejar makanan basah padahal itu makanan basah kesukaannya Caca Tapi saat di video kali ini Caca udah sembuh total Dia udah semangat banget, ini contohnya ya Ini contohnya makanan basah yang di video waktu itu Caca lagi demam Nah liat nih responnya Caca sekarang Tuh, responnya Caca Dia berusaha nyamperin makanan basah ini Beda kayak waktu si Caca ini demam Tapi di video kali ini gue bukan mau update kondisinya Caca yang udah sembuh Karena yaudah dia udah sembuh aja kayak gini Oke, video kali ini gue mau bahas soal kira-kira perbedaan kucing yang jamuran Atau itu cuma luka tuh kayak gimana Dan kebetulan ini ada contohnya nih si Caca Ini gue baru perhatiin sekitar sore ini Kalau gue perhatiin di sekitar lehernya Nih, tuh Nih disini nih Nih, di lehernya nih Ini kayak ada kerak Tuh, kayak ada kerak tapi gak basah Cuma titik-titik sekitar ada Kalau gue pegang ini sekitar ada 2-3 titik Tuh, ini jamur atau cuma luka Oke, jadi perbedaan jamur dan luka Biasanya itu kalau jamur Dia tuh bentuknya tuh kayak spot Ya, bentuknya tuh kayak spot Dan biasanya tuh ada di beberapa titik di badannya Tapi kalau ini Ini bentuknya tuh bukan spot Ya, ini bentuknya tuh bukan spot Ini kayak cuma titik doang Berarti kayak gigit, bekas gigitan Kalau dia bercanda sama saudara gitu ya Nah, bisa jadi karena bekas gigitan Dia bercanda sama ketiga saudaranya Atau bekas garukannya dia Gitu Sebenernya lebih aman Kalau kita tahu Dia tuh suka bercanda sampai gigit-gigitan Karena kita jelas tahu itu karena gigitan Justru yang mengkhawatirkan Menurut, menurut gue Itu kalau dia tuh gatel Ya, jadi kalau dia gatel Itu kan bisa, bisa jadi Dia punya masalah kulit nih Yang sebenernya tuh gak Gak keliatan sama kita Caca, sekarang usianya udah jalan 3 bulan Dia udah 1 kali pake obat cacing Tapi belum pernah pake revolution ya Belum sempet pake revolution Belum sempet mandi juga Karena waktu kita mau mandiin Ke 4 anaknya Ciki Si Caca ini tuh demam Ya, terus kemarin si Oren juga flu Ya kan, jadinya rencananya kita mau mandiin bareng Malah belum sempet mandi nih Sampai sekarang Sekarang kan kondisinya Caca Dia udah sembuh demam Ya, apakah boleh dimandiin Sebenernya bisa-bisa aja Cuman karena belakangan ini Di rumah gue ini tuh Hujan, siang-siang tuh hujan Pagi-pagi tuh udah mulai agak mendung ya Ini aja kita bikin video tuh Baru selesai hujan Hujannya tuh tadi deres banget Yang gue khawatirin Nanti dia demam lagi Atau nanti dia flu lagi Kalo gue liat kondisi matanya Ini matanya Caca Dia kan bagus ya Mata itu gak berair Dia juga gak bersin-bersin Takutnya nanti kalo mandi Dia malah sakit Walaupun mandinya pake air anget Soalnya Angin Terus mendung Itu biasanya tuh dari pagi Dan disini Gue tuh kalo mulai start Untuk mandiin kucing Itu mulai dari jam 10 Dan kalo kondisinya jam 10 itu udah mendung Udah banyak angin Gue tuh gak berani mandiin kitten Paling mandiin kucing yang usia remaja Remaja tuh sekitar 6 bulan lah Ya 6 bulan Sampai kucing dewasa Boleh minta tolong Itu Tisu basah kucing Caca tuh selalu panik ya Kalo denger suara ini Waktu itu juga gitu kan Pas kita bikin video Si Caca ini demam Tuh dia panik Karena Caca ini kita gak tau ya Ada masalah kulit atau enggak Walaupun dia udah pake obat cacing Dan karena gak bisa dimandiin Makanya sekarang gue mau bersihin Badannya itu pake tisu basah Khusus untuk kucing Atau bisa untuk anjing juga sih Nah ini bukan Bukan cuman di daerah lehernya aja Ya bukan cuman di area lehernya aja Tuh Gue liatin sekali lagi Ini disini nih Bukan cuman di area lehernya aja Tapi di seluruh badannya si Caca Jadi mandi kering gitu ya Mandi kering Nah di video yang kemarin Kita kan bahkan gak berani Mandiin kering si Caca Iya kan Ya jelas Karena kemarin Caca itu lagi demam Sekering-sekering-sekering yang mandi kering Sekering-sekering yang mandi kering Itu kan gak di Gak di Apa ya Gak di blower kan Iya enggak Gak di blower kan Jadinya Pas kondisinya kemarin itu demam Gue gak berani Mandi kering si Caca Karena cuman pake tisu kering aja Nanti dikeringinnya Jadi tetep pakan agak adem ya Kalo kena angin gitu Nah ini jauh lebih mending Dibandingin mandi Walaupun itu pake air hangat Ini berdasarkan At least ini berdasarkan pengalaman gue aja ya Kucing yang Badan itu Apa Badan itu Gatel kayak gini Dibandiin kering Walaupun kondisi cuacanya itu abis hujan Asalkan jangan pas hujan ya Asalkan jangan pas hujan Itu alhamdulillah gak ada masalah apa-apa sih Gak ngebuat dia demam Gak ngebuat dia flu Ini kalo kamu denger Ya emang udah Udah selesai hujannya Kita juga bikin video Nunggu hujan selesai ya dari tadi ya Baru sempet jam segini Akhirnya bikin videonya Nah Kalo kucing yang udah dipakein obat cacing Itu kadang-kadang Sepengalaman gue Itu gak menjamin Dia gak ada masalah kulit juga Apalagi baru satu kali Ini obat cacingnya Ya kan Tuh Ciki juga induknya Itu kan sering keluar-keluar ya Apalagi sekarang udah mulai birahi lagi Lagi tuh si Ciki kan Udah suka keluar-keluar Ya bisa jadi dia Terkontaminasi parasit juga Induknya Sedangkan si Cacal Ini masih Nyusu sama Ciki Sabar Cacal Harusnya sih udah lepas susu ya Harusnya sih udah ya Harusnya Cuman kadang-kadang ya Kata cat lover juga gitu kan Mas ini usianya udah 4 bulan Tapi dia mau nyusu gimana ya Ya biarin aja dulu Selama induknya masih mau Nanti Kalo dia udah mulai dewasa Lebih dewasa lagi juga Udah gak akan ini lagi kok Udah malu ya Ciki ya Udah malu Ini untuk keraknya Cacal Gak gue kopek ya Gue biarin aja Sampai nanti dia kekelopek sendiri Sekarang mau gue lap Pakai tisu kering Nah untuk tisu basahnya Usahakan pakai tisu basah Khusus untuk hewan Yang tadi ya Gue pakai ini Atau Pakai tisu basah Untuk bayi Yang tidak Mengandung alkohol Nah sebentar Ini kita lap dulu Ini gak terlalu basah Sabar ya Sabar ya Sabar Cacal Sebentar Nah Ini gue siapin Vitamin jamur juga Yang ada di AGG Ketchup Karena takutnya Yang gue bilang tadi Walaupun udah pakai obat cacing Tapi dia masih Ada masalah kulit Nah ini Contoh yang baru ya Cacal ini sebelumnya Gue udah ngasih dia Vitamin jamur juga tuh Biasanya kan gitu Tapi Cacal ini Gak suka dicampur makanan basah Dan kalo ditaruh di lidahnya Itu berliur Dari kemarin aku bikin video Itu kan gak ada yang berliur kan Sekarang Gue contohin Ada satu kucing disini Yang berliur Dikasih vitamin jamur Sabar Cacal Kasihnya sedikit aja Karena Cacal masih kitten Coba lihat mulutnya Kelihatan Udah berliur belum? Iya berliur Berliur ya Tuh kan Nah ini kalo berliur kayak gini Ini biasanya gak gue lap Karena ada beberapa kucing Yang berliur kayak gitu Nanti tuh lama-lama Dijilat sendiri Gitu Memang sih yang penatas-natas gini Tapi biasanya tuh Aku biarin dulu Biasanya tuh aku biarin dulu Yang kita lap kan Barusan aku lap tuh yang disini kan Yang jatoh-jatohnya nih Bukan pas di mulutnya si Cacal ini Tuh Dibiarin aja dulu Nah Ini sekarang Kita kasih makanan basah Karena percuma Tadi kalo makanan basahnya Kita campur sama vitamin jamur Cacal itu gak suka Nah ini kebetulan Si Cacal ini bukan tipikal Yang suka ngejilatin liurnya juga nih Sekarang kita lihat reaksinya Cacal Walaupun ada liur Itu gue taro makanan basah di deketnya Tuh Dia berusaha ngejilat liurnya kan Iya Tuh Nah akhirnya liurnya ketelen juga ya Iya Karena Ada rumah makan basah Jadi mau makan basah Mau gak mau Kalo digilat dulu Gitu Salah Cacal Salah Nih Undur lagi deh Nih Oh gak dia Dia masih ngerasa ada liurnya ya Ini disini Cacal Tuh disitu Nah ini liurnya tuh udah gak ada Dikit udah tinggal dikit Itu pun bening ya Itu pun bening Ada yang jatuh kesini sih Ada yang jatuh kesini Cuman Beberapa tuh kalo aku perhatiin Itu ditarik sama dia Mungkin karena ini udah kecampur Tuh Liurnya tuh tadi jatuh Karena udah kecampur Ini coba dipindahin Kita kasih yang baru Udah Cacal Sebentar ya Ini lagi mau diganti dulu Makanan basahnya Karena makanan basah yang tadi Itu kejatuhan liurnya Cacal Yang ada vitamin jemurnya Jadi dia masih agak ragu tuh tadi Untuk makannya Nah Ini udah dikasih yang baru Buat Cacal Kok ngeliat ini Ngeliatnya ini Oh Dia ngeliatnya ketisu ya Nah Tuh Dia panik Mau nyamperin apa Cacal Mau nyamperin apa Makanannya ada disini Ini makanan basahnya Cacal Masih gak enak ya Mulutnya Cacal ya Masih gak enak ya Coba kita lihat Nih Dia masih ada sedikit Tuh Masih ada sedikit Nah kalo tinggal sedikit gini Ini gak apa-apa dilap Kalo tadi kan Udah bening Udah bening Tadi kan pas awal dikasih Itu kan Masih belum bening kan Sekarang udah bening Ngap dulu mulutnya sedikit Nah Tuh Cacal Dia panik Dia panik Dia panik Dia panik Dia nengok-nengok Kanan kiri nih Karena ini memang bukan Areanya Cacal ya Areanya Cacal tuh ada di atas Ini kali ini gue bikin video Lagi di bawah Ini mau gak mau Gue ambil dulu sedikit Untuk meningkatin moodnya ya Karena dia tadi gak suka Sama rasanya Ini bukan kok Cacal Ini bukan Bukan vitamin lagi Nah baru mau Baru mau Pas aku pegangin tadi Dikira tangan aku tuh Vitamin lagi ya Ternyata bukan Ternyata makanan basah favorit aku Jadi abis makan ini langsung Gugt-gugt lagi ya Cacal Kayaknya sih gitu deh Nah jadi Cacal ini Tipikal kucing yang gak suka Sama vitamin jamur Dan dia bukan tipikal kucing Yang liurnya juga ditarik Sama dia Jadi harus Sesegera mungkin Harus dikasih reward Sebagai penggantinya Karena dia kan gak suka tadi tuh Langsung dikasih makanan basah Beda sama kucing yang masih Masih Ngejilat liurnya sendiri Oh iya Gitu Itu agak Nanti-nanti dikasih makanan basahnya Atau gak dikasih makanan basahnya Juga gak apa-apa Kalau kemarin Waktu Cacal demam Itu kan kita kasih Kolostrum ya Sampai sekarang juga Cacal Masih dikasih kolostrum Tapi kita Mix Dengan vitamin jamur juga Takutnya ini masalah kulit Nanti nyebarnya kemana-mana nih Cacal nih Ya kan Ya Cacal Cacal ngeliatin kamu tuh Nah ini bedanya Kalau mandi kering Sama mandi basah nih Mandi basah Mandi biasa Ini udah kering kan Iya udah kering Udah kering Jadanya tuh cuman saat dikasih vitamin doang loh tadi Iya Jedanya Kita cuman lap pake tisu basah Abis dikasih tisu basah Cuman kita lap pake tisu kering doang Tuh Udah langsung kering Ini kan jadinya kucing Badannya Cacal Dia merasa lebih nyaman juga kan Karena dia merasa lebih bersih dibandingkan tadi gitu Sebelum dimadikan kering Iya Jelas Takutnya nanti garuk-garuknya dia gak tau nih area mana lagi nih Ini baru ketahuan sore ini Karena setiap hari Gue kan megang semua kucing yang ada disini Termasuk Cacal Untuk kasih vitamin Jadi ketahuan Kemarin gak ada jamur Kemarin gak ada kerak Sekarang ada kerak Dan pas aku cek keraknya Ternyata bukan jamur Ternyata Luka Kalau ini ternyata gara-gara garukan Garukannya Cacal sendiri ya Bukan dari gigitan saudaranya Berarti Dalam waktu 3 hari ke depan Kulitnya ini biasanya bermasalah Karena yang dia jangkau Yang bisa dia jangkau kan Paling area sini doang Kalau dia garuk-garuk kan Area badan juga Cuman sedikit Nah kalau dibiarin aja Nanti takutnya malah jadi jamur Karena emang Kalau gatel Kemungkinan besar Cacal ini ada masalah Kulit Jadi nanti kalau Cacal Udah bisa kita mandiin Kita mandiinnya pun Pakai shampoo jamur yang Fopets anti-fungal Bukan pakai Firbaxe bazol Yang kemarin kita bahas Di video si panda Karena gak parah ya Karena gak parah Gitu Semoga aja gak sampai parah Dengan dikasih vitamin jamur Dan dimandiin kering Kayak gini Oh iya dimandiin kering Kayak gini itu gak perlu Setiap hari ya Ini sekitar 2-3 hari Sekali aja cukup sih Tapi vitamin jamurnya Ini gue kasih Setiap hari Pemakaian dari dalam Gak dari luar Karena ini kering Jadi gak nempel Jadi gak nempel Kecuali nanti kekopek Sama si Cacalnya sendiri Digaruk Basah Baru ditempel Gitu Oke Jadi segini dulu Video kali ini Bareng sama Cacamarica Hei hei Cacamarica Semoga video kali ini Yang bantu Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Nah main dulu Cacah Terima kasih